Apakah Abdul Somad itu radikal, mengajarkan kekerasan, siapa yang tidak sekeyakinan dia dia pancung kepalanya, ya kajilah, tontonlah videonya dari A sampai Z, jangan tonton potongan-potongan. Lalu kemudian datangi kampungnya, lihat, lihat siapa saja teman dia, dia pernah gak bertetangga dengan non-muslim, pernah tak dia dengan, dalam perjalanan kesini, WA masuk, Matt, tolong kirim abang, bingkisan, masa cuman abangku aja yang dapat, non-muslim, tetangga kecil saya, sahabat saya, karena saya dapat kain sarung, kain sarung itu unik, warnanya, warna tentara, kalau saya pakai sholat kan nanti, dilihat cangkau orang, saya kasih ke tetangga saya, makin ekstrimis. Dia, dia, dia memang cocok, tegap, gagah, itu sangat sesuai, dia cerita ke adeknya, aku dapat nih, masa kok gak dapat, Matt, kok kok gak ngasih aku, dalam perjalanan tadi, berapa lama gak, gak kontak, mungkin dia connect, ini nanti dia mau, soal Matt mau dialog dengan, Bang Daniel, batin, Allah menggerakkan hatinya. Iya, jadi, emang bener, maksudnya di setiap agama itu, pasti ada aliran yang ekstrimis, dan kita gak bisa, pukul rata semuanya, dan saya sendiri juga, itu dia ya, kenapa, dan by the way, kalau misalnya, kalian disini, belum pernah nonton, subscribe, untuk channel Youtubenya, uas gitu ya, really do it, apalagi kalau misalnya, lu emang suka, mendengar, tentang kasih sayang Tuhan, dalam hidup seseorang, dan bagaimana kita selalu, berpegang sama Tuhan, gitu, berpegang sama Allah, gitu, karena, setiap kali saya denger, itu saya ada sesuatu yang, saya dapetin baru, lagi gitu, saya hari ini, hari ini saya maraton nih, dengerin, dengerin kajiannya Ustadz, itu sampai, 4 atau 5 kali, dan semuanya sama, sekarang kita duduk bersama, dan kita bukan dari, aliran ekstrim, tapi ketika penonton, yang rambutnya sama hitam, isinya macam-macam, akan muncul 2, komen, yang pertama, mungkin somat, tidak radikal lagi sekarang, yang kedua, berarti, Bang Daniel sudah jadi orang radikal, Alhamdulillah, Sampai jumpa,